Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Memiliki kita ke informasi lainnya para pedagang daging sapi di dua pasar di wilayah Jakarta terpantau masih melakukan aksi mogok berjualan, menyusul tingginya harga daging sapi. Soza Utape akan melaporkannya langsung dari pasar Parmelah, Jakarta. Soza, bagaimana pantauan Anda pagi ini di pasar tradisional terkait mahalnya daging sapi? Baik, selamat siang Maria dan juga pemirsa. Pagi ini kami melakukan pantauan di dua pasar tradisional di wilayah Jakarta. Yang pertama ialah pasar Temeng Barat dan yang kedua ialah pasar Palmera, tempat saya berada saat ini. Pantauan kami di dua lokasi tersebut ternyata untuk luas daging sapi masih sepi dikarenakan para pedagang belum berjualan lagi. Hal ini menyusul saat ini mereka memang tengah melakukan aksi mogok berjualan terhitung sejak tanggal 28 Februari hingga tanggal 4 Maret mendatang. Meskipun memang kemarin kami juga menerima informasi bahwa dari pihak pedagang perwakilannya melalui asosiasi ini telah diterima oleh pemerintah untuk dapat berdialog di Badan Pangan Nasional. Namun seperti apa hasilnya, kami belum mengetahui terkait hal ini. Namun yang pasti di dua lokasi tersebut kami melakukan pengecekan dan ternyata sampai dengan saat ini aksi mogok masih dilakukan. Untuk kita ketahui bersama juga Maria bahwa sampai dengan saat ini untuk harga daging sapi memang mengalami kelonjakan yang sangat signifikan di mana tadi kami sempat mewawancarai pedagang di Pasar Tomang Barat yang mengatakan bahwa untuk daging sapi saat ini mereka sebelum aksi mogok menjual di angka 130 hingga paling mahal 150 rupiah per kilogram. Ini untuk sapi lokal. Lalu untuk harga normalnya sebelum ada kenaikan ini dijual di kisaran harga 110 ribu rupiah per kilogram. Dan ternyata menurut para pedagang mengapa harga daging sapi bisa melonjak sesignifikan ini dikarenakan memang dari pihak rumah potong hewan telah mendapatkan pengurangan dari jumlah sapi yang akan dipotong sehingga ini berdampak kepada penjualan di pasar. Selain dari para pedagang, para pembeli pun tentunya mengeluhkan terkait dengan hal ini. Berikut kita simak tanggapan dari para pedagang dan pembeli yang kami himpun di pasar tradisional pada pagi ini. Kita mulai aksi mogok sesuai aturan yang diintruksikan oleh akdi dari hari Senin tanggal 28 sampai tanggal 4 rencananya. Namun kemarin ada tembusan baru lagi mungkin sampai 3 hari saja. Jangan bisa belum dapat informasi yang palit sampai kapan-sampai kapannya. Kemarin sampai tanggal 4. Berarti sebenarnya pedagang di pasar Pembang Barat ini menunggu rumah potong hewan untuk motong biar bisa mendapatkan barang untuk dijual? Betul sekali, kita sedang menunggu instruksi dari bos, dari bos DRPH kapan mulai motong lagi untuk kita beraktivitas kembali. Sama pada saat ini emang pasokan udah nggak ada dari tanggal 28 itu. Ini beli cabai nih, mau cari daging, daging nggak ada. Oh daging nggak ada. Daging kan tidak menemukan di pasar, ibu akan cari kemana ibu kira-kira. Ya udah nggak jadi. Cari yang lain aja, ayam kayak apa kayak gitu. Ibu, sebagai pembeli tanggapan ibu gimana sih dengan harga-harga bahan pokok yang semakin naik? Ya tanggapannya kalau dapat diturunin harga deh. Kan lagi susah semua nih mbak. Susah untuk makan aja, susah kan. Jadi kalau dapat harganya diturunin deh. Jangan harga pada naik semua, jadi bingung kan. Maria. Soza lalu bagaimana dengan harga komoditas pangan lain? Baik Maria, memang selain daging sapi, kami juga melihat langsung di lapangan, tempatnya di pasar tradisional ini. Beberapa harga komoditas pangan juga mengalami kenaikan di satu bulan jelang bulan puasa. Di antaranya yang mengalami kenaikan cukup signifikan, di antaranya ialah ada cabai keriting merah. Saat ini berada di kisaran harga Rp60.000 per kilogram. Dari angka awalnya Rp40.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit merah Rp80.000 per kilogram. Dari harga awal di kisaran Rp45.000 per kilogram. Ada bawang merah juga di kisaran Rp55.000 per kilogram. Kemudian untuk telur ayam negeri, ini juga mengalami kenaikan perharinya. Kemarin masih ada di angka Rp21.000 per kilogram. Saat ini sudah di kisaran Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Namun untuk ayam potong, ini masih berada di angka normal menurut para pedagang, yaitu di kisaran Rp40.000 hingga Rp55.000. Tentu demikian masih ada sejumlah bahan pangan ataupun komoditas yang masih mengalami kelangkaan di pasaran. Seperti di antaranya minyak goreng Maria. Karena sampai dengan saat ini para pedagang mengaku ternyata untuk distributor masih sangat jarang yang memberikan stok minyak goreng di pasar tradisional. Kalaupun ada, ini hanya membatasi satu pedagang sekitar satu hingga tiga kardus saja. Bahkan untuk pedagang di Tomang Barat mengaku terakhir mendapatkan stok langsung dari distributor yaitu tiga pekan lalu. Sehingga untuk harga minyak goreng di pasar tradisional dipastikan harganya masih tinggi. Belum sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah sampai dengan saat ini. Untuk sementara Maria, kembali ke Anda di studio. Baik, Soza Hutapaya. Terima kasih untuk laporan Anda.